Terjadi Perang Sifin pada tahun 37 Hijriah antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Sifin terjadi di suatu tempat bernama Sifin yang terletak di dekat rokok di samping Sungai Furat di belahan barat Irak, yang berakhir dengan keputusan tahkim atau adbitrase. Setelah Saidina Ali bin Abi Talib wafat, estafet kekholifahan Islam sebenarnya dipegang oleh putranya, yaitu Saidina Hasan bin Abi Talib. Namun pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi, Saidina Hasan mengundurkan diri dari kekholifahan. Hal ini menyebabkan kholifah sepenuhnya dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri segaligus kholifah pertama bagi Bani Umayyah dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya.